Halo semuanya, berjumpa lagi Kita teruskan membaca Kita memasuki bab 1 Menjelang Pengunduran diri Pak Harto Namun bagi yang belum melihat sesi sebelumnya Silahkan lihat disini dulu Oke, kita lanjutkan Rabu 20 Mei 1998 Saya sedang mempersiapkan materi untuk melapor Kepada Presiden Rencana Di Rumah Pribadi Cendana Pukul 19.30 WIB Pada tanggal 20 Mei 1998 Bahan masukan saya peroleh dari Sekretariat Koordinator Harian Keluarga Besar Gurkar Perlu saya sampaikan bahwa Keluarga Besar Gurkar terdiri dari Gulungan Karya, Abri Dan Utusan Daerah Masing-masing diwakili oleh Ketua Gurkar, Panglima Abri, Pangap Dan Menteri Dalam Negeri Jabatan sebagai Koordinator Kehalian Keluarga Besar Gurkar Saya emban untuk kedua kalinya Yakni pada tahun 1993 Dan 1998 Dalam mekanisme politik saat itu Peran Koordinator Harian Keluarga Besar Gurkar Amat menentukan Tugas Koordinator Harian Keluarga Gurkar Bertujuan untuk menyukseskan Koordinator Harian Pengganti Kebutuhan untuk mengangkat saya sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Gurkar Pada tahun 1999 Pada tahun 1998 Pada tahun 1998 tanpa pengganti Saya terima pada tanggal 31 Desember 1997 Malam hari Keadaan yang tidak menentu dan kritis akibat krisis ekonomi moneter di Thailand Di Indonesia sudah mulai terasa sejak bulan Agustus 1997 Dalam keadaan yang tidak menentukan dan krisis itu timbul pertanyaan pada diri saya Mengapa justru saya yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menjadi Koordinator Harian Tanpa Pengganti Saya tidak pernah berhasil mendapat jawaban atas pertanyaan ini Begitu pula alasan dan maksud tujuhnya Presiden serta Presiden yang baru terpilih sebelum dan setelah melaksanakan sidang umum MPR Berhasil diselesaikan Bersama Koordinator Harian mengambil kebijakan politik Setelah mempelajari masukan dan pandangan dari tiga jalur keluarga besar Gurkar Demikian pula penyusunan kabinet pembangunan yang dibentuk setelah sidang umum MPR Dan hasil penilaian dan analisis Presiden terpilih bersama Koordinator Harian Keluarga Besar Gurkar Seperti yang telah saya alami pada tahun 1993 Bukan Wakil Presiden terpilih yang diajak Presiden terpilih untuk bersama penyusunan kabinet pembangunan Melainkan Koordinator Harian Keluarga Besar Gurkar Kunjungan saya ke kediaman Presiden Soeharto di Cendana Adalah dalam posisi sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Gurkar Bukan sebagai Wakil Presiden Kunjungan itu bersifat rutin dan biasanya dilaksanakan di tempat dan waktu yang sama Sewaktu saya sedang mempelajari laporan masukan dari tiga jalur sekitar pukul 17 WIB Pada tanggal 20 Mei 1998 ADC Kolonel Angkatan Laut Juanda datang ke ruang kerja saya Melapor bahwa Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita minta berbicara melalui telepon Ginanjar juga menjabat sebagai salah satu Sekretaris Koordinator Harian Gurkar Disamping Akbar Tanjung, Raharti Ramelan, Giri Suseno, Litnan Jenderal Gatot Dan Ibu Sulasikin Murpratomo Karena saya sedang menilai keadaan di lapangan Dan mengecek data masukan keluarga Besar Gurkar, ABRI, Utusan Daerah dan Gurkar Keinginan Ginanjar Kartasasmita berbicara dengan saya Saya kaitkan dengan kemungkinan adanya koreksi data yang sudah saya miliki Ternyata laporan yang saya peroleh adalah pernyataan bahwa Menko Ekuin bersama 13 Menteri yang berada dalam koordinasinya Tidak bersedia lagi untuk duduk dalam Kabinet Reformasi yang anggotanya sedang disusun Tapi sebagai anggota Kabinet Pembangunan 7 Mereka akan tetap melaksanakan tugas masing-masing sampai Kabinet Reformasi terbentuk Pertanyaan saya singkat Apakah Anda sudah berbicara dengan Bapak Presiden? Jawaban Ginanjar, belum Tapi keputusan ini sudah ditandatangani bersama Sebagai hasil rapat kami di Bapak Nas dan sudah dilaporkan secara tulis kepada Bapak Presiden Melalui tutup Putri Tertua Pak Harto Demikian Ginanjar Kartasasmita Saya bertanya, mengapa harus begini? 14 Menteri tersebut adalah Akbar Tanjung, A.M. Hindropriono, Ginanjar Kartasasmita, Giri Suseno Haryanto Danutirto, Justika Baharsah, Kuncaro Makusubroto, Rahmati Bambang Sumadiyo, Raharti Ramelan, Subiakto Cakrawardoyo, Sanyoto Sastrawardoyo, Sumahadi, Teo El Sambuaga, dan Tanri Apek Saya juga bertanya pada Ginanjar Siapa saja Menteri yang tidak hadir? Ginanjar kemudian menyebut satu persatu dari nama Menteri tersebut Saya katakan supaya hasil rapat disampaikan juga kepada mereka agar pendapat mereka bisa didengar Setelah menerima laporan Ginanjar, saya sampaikan kepada ADC bahwa sementara tidak mau diganggu lagi Sekitar pukul 17.45 WIB, ADC melapor bahwa Menteri Keuangan, Fuad Bawasir, terus mendesak untuk melaporkan sesuatu yang penting Melalui telepon, Fuad Bawasir bertanya apakah isu yang berkembang bahwa Pak Habibie bermaksud mengundurkan diri sebagai wakil presiden benar Saya jawab, isu tersebut tidak benar Presiden yang sedang menghadap permasalahan mutik komplek tidak mungkin saya tinggalkan Saya bukan pengejut Fuad Bawasir menjawab bahwa ia sendiri tidak yakin berita itu benar Karena itu ia ingin langsung mendengar penjelasan dari saya Kemudian saya balik bertanya kepada Fuad Bawasir mengenai rapat yang diadakan oleh Menko Ekuin Kinanjar Kartasasmita di Bapenas Jika belum tahu, saya minta ia menghubungi Menko Ekuin untuk mendengarkan hasil rapat tersebut Saya kemudian berangkat ke kediaman presiden di Jalan Cendana pada pukul 19.30 WIB Saya kemudian berangkat ke kediaman presiden di Jalan Cendana Sekitar pukul 19.30 WIB, saya tiba di Jendana dan dipersilahkan menunggu sebentar Pak Harto sedang menerima mantan wakil presiden Sudar Mono Pada kesempatan itu saya bertanya, mengapa Prabowo yang sejak 3 hari saya cari tidak datang ke Kuningan Apakah dia sedang berada di dalam negeri? Siti Hedi Hati Prabowo menyampaikan bahwa suaminya berada di dalam negeri dan pesan saya Dan saya pesan agar segera disampaikan kepada yang setelah Dan pesan saya akan segera disampaikan kepada yang bersangkutan Setelah pertemuan dengan Pak Sudar Mono Setelah pertemuan Pak Sudar Mono dengan Pak Harto selesai Saya dipersilahkan masuk ke ruang kerja presiden Sambil membuka selai kertas besar yang berisi nama-nama Kabinet Reformasi Pak Harto menyatakan agar saya bersama beliau mengecek ulang nama-nama tersebut Kesempatan itu saya manfaatkan untuk mengusulkan beberapa perubahan Karena ada perbedaan pandangan menyakut beberapa nama Maka terjadilah perdebatan yang cukup banget Saya menyadari bahwa Pak Harto mempunyai alasan tersendiri Yang sudah dia pertimbangkan Sebaliknya saya juga mempunyai alasan yang rasional Dan sesuai dengan apirasi masyarakat yang berkembang Akhirnya karena tidak ada titik temu Maka saya persilahkan Pak Harto untuk memutuskan apa yang terbaik Karena penyusunan anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden Akhirnya kabinet reformasi terbentuk Tidak berapa lama kemudian Pak Harto memanggil Menteri Sekretaris Negara Satilah Mursit untuk segera membuat keputusan presiden Mengenai susulan kabinet reformasi yang baru dibentuk Menurut rencana esok hari pada Kamis tanggal 21 Mei 1998 Di Istana Merdeka presiden didampingi oleh wakil presiden Akan mengumumkan kabinet reformasi Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 Para anggota kabinet reformasi akan dilantik presiden Soeharto Yang didampingi pula oleh wakil presiden Semuanya akan dipersiapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku Demikian instruksi presiden Satilah Mursit meninggalkan ruang kerja itu Sementara saya dan Pak Harto masih berada di ruangan tersebut Meneruskan pembicaraan Setelah mempersilahkan saya minum teh Pak Harto menyampaikan bahwa hari Sabtu tanggal 23 Mei 1998 Ia bermaksud mengundang pimpinan DPR-MPR Untuk datang ke Istana Merdeka Pernyataan Pak Harto tersebut Saya sambut dengan menyampaikan bahwa Pertemuan itu sudah lama mereka nantikan Pimpinan DPR-MPR ingin langsung dapat memberi pendapat Dan penilaian mengenai kendak rakyat Begitu pula mengenai keadaan di lapangan yang sedang berkembang Dan berubah tiap detik Pak Harto tampaknya tidak Pak Harto tampaknya sama sekali tidak memperhatikan Pak Harto tampaknya sama sekali tidak memperhatikan ucapan saya Dan mengatakan bahwa Ia bermaksud menyampaikan kepada pimpinan DPR-MPR Untuk mengundurkan diri sebagai presiden Setelah kabinet reformasi dilantik Pak Harto tampaknya sama sekali tidak memperhatikan ucapan saya Dan mengatakan bahwa Ia bermaksud menyampaikan kepada pimpinan DPR-MPR Untuk mengundurkan diri sebagai presiden Setelah kabinet reformasi dilantik Namun yang menjadi pertanyaan saya saat itu adalah Pak Harto sama sekali tidak menyampaikan Alasan mengapa beliau mundur Padahal baru saja disusun kabinet reformasi Bahkan setelah melalui dialog yang cukup seru Demikian pula Pak Harto sama sekali tidak menyinggung Mengenai kedudukan wakil presiden selanjutnya Menadari cara berpikir Pak Harto yang telah saya kenal puluhan tahun Tidak disebutannya Kedudukan wakil presiden tersebut Jelas mempunyai alasan tertentu Apa yang sebenarnya dikendaki Pak Harto tentang saya Apakah saya juga diminta ikut mundur Pertanyaan ini muncul karena Penyataan Pak Harto sehari sebelumnya Di hadapan sejumlah tokoh masyarakat Seolah meragukan kemampuan saya Demikian sejumlah pertanyaan yang berkecamuk di bengak saya Saya tahu persis Pak Harto sangat menyadari Bahwa presiden dan wakil presiden tidak dipilih sebagai satu paket Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Jikalau presiden berhalangan melaksanakan tugasnya Maka wakil presiden berkewajiban untuk melanjutkan Pak Harto, keinginan Pak Harto untuk lengser dan mandito Atau mundur sebagai presiden Menjadi seorang negarawan sangat saya pahami dan hormati Namun apakah dengan cara demikian pelaksanaannya Beberapa saat saya diam Dengan harapan wakil penjelasan mengenai alasan beliau mundur Serta beberapa pertanyaan menggaguh pikiran saya tersebut Namun ternyata tidak diberikan Walaupun saya sangat memahami ketetapan MPR Mengenai kedudukan dan kewajiban presiden dan wakil presiden Saya bertanya Saya terpaksa bertanya Pak Harto, kedudukan saya sebagai wakil presiden bagaimana? Pak Harto sepontan menjawab Terserah nanti Bisa hari Sabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian Habibie akan melanjutkan tugas sebagai presiden Jawaban Pak Harto sungguh di luar dugaan saya Karena segera muncul dalam pikiran saya Bukankah kewakuman dalam kepemimpinan negara dan bangsa Tidak boleh terjadi Kalau demikian dikendaki Pak Harto Tidaklah hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 dan ketetapan MPR Bagaimana kedudukan saya sebagai koordinator harian keluarga besar burkar Tanpa pengganti Begitulah dalam suasana pertemuan yang tidak lazim Serta suasana di lapangan yang tidak menentu dan cukup mengkhawatirkan Muncul berbagai pertanyaan yang amat mengganggu pikiran saya Untuk mengakhiri suasana pembicaraan yang tidak mengenakan tersebut Saya mengalihkan pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan Apakah Pak Harto sudah menerima surat pernyataan dari Menko Ikuin Gindan Cerkarta Saswinta Dan 14 Menteri di bawah koordinasi Menko Ikuin Pak Harto menyampaikan bahwa ia sudah dengar dari tutut Tapi belum membaca suratnya Kemudian Pak Harto mengulurkan tangannya kepada saya Sebagai syarat bahwa ia menghindaki di akhirnya pertemuan tersebut Pak Harto memeluk saya dan mengatakan Agar saya supaya sabar melaksanakan tugas sebaik-baiknya Pak Harto juga meminta saya agar menyelesaikan masalah ginancar Dan kawan-kawan dengan baik Saya mengatakan akan saya usahakan Dan semuanya itu tidak tepat dan tidak perlu terjadi Pak Harto mengatakan melaksanakan tugasmu Dan waktu tidak banyak lagi Saya segera meninggalkan ruang kerja Pak Harto Dengan perasaan yang tidak menentu dan pikiran yang dipenuhi tanda tanya Bukan sekali ini saya berbeda pendapat dengan orang yang amat saya hormati ini Bahkan mungkin Bahkan mungkin perbedaan pendapat yang tadi sebelumnya jauh lebih seru Namun keadaannya sealami malam itu sungguh berbeda Pertama karena Pak Harto seolah meninggalkan misteri Pertanyaan menyangkut masalah bangsa yang tidak sederhana Dan yang kedua karena hal itu terjadi pada saat bangsa ini sedang mengalami keadaan yang amat krisis Dalam mobil dalam perjalanan kekuningan saya tugaskan ADC kolonel angkatan laut Juhana Segera berhubungan dengan 4 menko yang semua menteri di bawah koordinasi Dalam mobil dalam perjalanan kekuningan saya tugaskan ADC kolonel angkatan laut Juhana Segera berhubungan dengan 4 menko dan semua menteri di bawah koordinasi menteri ekwin Agar meminta agar mereka hadir Pada sidang ad hoc kabinet terbatas di kediaman saya di kuningan mulai pukul 22.00 WIB Dalam perjalanan dari jendana kekuningan saya panjakan doa Dengan basa tulus dengan gatoran jiwa dan hati yang ikhlas Datang dari hati salam nubari saya sebagai berikut Tuhan berilah Pak Harto kekuatan dan petunjuk membeja yang benar dalam mempunyai bahasa Indonesia Sesuaikan hendakmu Berilah Pak Harto kesabaran dan kesehatan yang beliau butuhkan Ampunilah segala dosa Pak Harto yang sengaja maupun tidak sengaja Saya lanjutkan dengan doa untuk diri saya dalam bahasa yang tulus dan ikhlas pula sebagai berikut Oh Tuhan saya tidak bertanya mengapa, kenapa dan bagaimana semua ini terjadi Karena saya berkeyakinan bahwa semua ada artinya Bahwa semua ada artinya dan sekarang saya belum memahami Tapi telah saya ketahui Jikalau saya diperkenalkan memohonkan sesuatu Maka berilah saya kekuatan, kesabaran untuk menghadap semuanya dengan tenang Dan menyelesaikan semua persoalan demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia dengan baik Gunilah saya petunjuk untuk mengambil jalan yang benar sesuai dengan kendakmu Ampunilah dosa saya Sambil membanjikan doa tersebut dalam keadaan seperti di hop notice Tiba di kuningan dan disambut oleh salah seorang asisten wakil presiden Jimli Asidiki Yang mengantar saya ke pendopo Di pendopo saya tergelitak duduk beberapa menit seolah-olah dalam keadaan trans Kemudian saya masuk melalui ruang makan Di mana istri saya sedang membaca kitab sejarah Al-Quran di kamar tidur Setelah saya mengambil wudhu dan melaksanakan sholat Saya ucapkan doa sama yang seperti saya ucapkan di mobil Doa tersebut berulang kali saya ucapkan dengan selingan dengan baca Al-Fatihah Al-Kelas Al-Falak dan Anas Sekitar pukul 21.45 WIB Istri saya datang ke kamar tidur untuk menyampaikan bahwa di pendopo semua Menko Dan banyak Menteri hadir Istri saya bertanya ada apa Saya berjawab saya panggil mereka Di hadapan 4 Menko dan 14 Menteri hadir di pendopo Saya jelaskan bahwa Kabinet Reformasi telah dibentuk Pak Harto Dengan memperhatikan masukan dari Koordinator Keluarga Besar Gurkar Dengan memperhatikan masukan dari Koordinator Keluarga Besar Gurkar Esok harinya tanggal 21 Mei 1998 Kabinet Reformasi akan diumumkan Presiden Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 Anggota Kabinet akan dilantik oleh Pak Harto di Istana Negara Pada hari Sabtu 23 Mei 1998 Pak Harto akan menerima pimpinan DPR dan MPR di Istana Dan akan menyatakan mundur sebagai Presiden Oleh karena beberapa Menteri dan dari Kabinet Pembangunan Masih dibutuhkan duduk dalam Kabinet Reformasi Maka atas nama Pak Harto saya mohon agar Para Menteri yang telah menandatangani pernyataan tersebut Dapat mempertimbangkan untuk menarik kembali pernyataan mereka Dan ikut memperkuat Kabinet Reformasi Penjelasan saya menimbulkan diskusi yang hangat Dan sekitar pukul 22.45 hasilnya Disepekati sebagai berikut Susunan Kabinet Reformasi diterima sebagai kenyataan Menyetujui keputusan Presiden ditandatangani oleh Pak Harto Pelantikan dilaksanakan oleh Pak Habibi Untuk melaporkan hasil sidang ad-hoc terbatas Kabinet Pembangunan 7 Saya menugaskan ADC untuk segera menghubungkan saya dengan Pak Harto Namun sangat saya sayangkan Pak Harto ketika itu tidak bergeruai berbicara dengan saya Ia hanya menugaskan Menteri Sekretaris Negara Satilah Mursid Untuk menyampaikan keputusan bahwa esok harinya Pukul 10 pagi Pak Harto akan mundur sebagai Presiden Sesuai dengan Undang-Undang 45 Pak Harto menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab Kepada Wakil Presiden di Istana Merdeka Pengambilan sumpah Wakil Presiden menjadi Presiden Akal dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung Di hadapan para anggota Mahkamah Agung lainnya Saya sangat terkejut dan meminta agar segera dapat berbicara dengan Pak Harto Permintaan saya tidak dapat dikabulkan Dan Ajudan Presiden mengatakan akan diusahakan Pertemuan Pak Harto dengan Pak Harto di Jendana besok pagi Sebelum ke Istana Merdeka Setelah pembicaraan melalui telepon dengan Satilah Mursid selesai Saya kembali ke Pendopo untuk menjelaskan informasi yang baru saja saya peroleh Semua terkejut mendengar berita tersebut Kemudian saya meminta agar Pak Menteri yang hadir dan juga para asisten Wakil Presiden berada di ruangan sebelah Pendopo memanjakan doa kehadiran Allah SWT Saya meminta Jimmy Asidiki untuk memimpin doa Istri saya juga diminta untuk hadir Setelah para Menko dan Menteri Kabinet Pembangunan bidang ekwin meninggalkan kuningan Saya langsung pergi ke ruang kerja Dengan melalui internet saya memantau perkembangan gerakan masyarakat di Indonesia Pada umumnya khususnya di Jakarta dan reaksi luar negeri terhadap situasi Indonesia yang terus memanas Sementara itu saya menerima telepon dari ketua DPR MPR Harmoko yang menyampaikan bahwa ia dan para pimpinan DPR-MPR bersama para ketua fraksi Diminta untuk datang ke istana besok pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi Ia menanyakan alasan undangan tersebut Saya menjelaskan informasi dari Menteri Snek dan mohon agar pimpinan DPR-MPR mengecek kembali Apakah keputusan Pak Artok untuk mengundurkan diri sebagai presiden memiliki dasar hukum ADC yang bertugas Kolonel Angkatan Laut Juhana melaporkan bahwa Panglima Abri Jenderal Wiranto Saya memohon waktu untuk bertemu Saya belum bersedia menerima siapapun Karena harus merenungkan keadaan tanah air yang sangat memperhatinkan Dan sudah diambang pintu revolusi Mencermati keadaan yang berkembang Saya teringat pesan Pak Artok pada hari Senin Tanggal 28 Januari 1974 pukul 19.30 WIB di Ruang Kerja Presiden di Cendah Saya sudah menentukan Habibie membantu saya untuk mempersiapkan kerangka tinggalandas bangsa Indonesia memasuki abad yang akan datang Saudara Habibie dapat berwet apa saja dan insya Allah dalam batas kemahuan saya Saya akan selalu berusaha mengamankan kebijakan saudara Kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan golongan partai, kawan, keluarga dan kepentingan saudara sendiri Tidak boleh terjadi suatu revolusi lagi di bumi Indonesia karena rakyat tidak dapat mengatasinya Yang dikendaki rakyat adalah ketentraman masa depan dan hari cerah bagi anak susu mereka Yang susah diatur adalah pimpinan pada umumnya khususnya partai politik Karena itu Habibie harus bekerja keras agar suatu hari dapat menjadi panutan dan idolaan bangsa sebagai seorang profesional Mendengar penjelasan dan ucapan Pak Arto selebut saya memberanikan diri untuk bertanya Mengapa saya banyak orang yang lebih senior, lebih pindah, dan lebih pandai, dan lebih berpengalaman dari saya Mengapa harus saya? Pak Arto meletakkan setumpuk surat dan dokumen di atas meja sambil berkata Ini semua informasi mengenai dokter-dokter Habibie Pertemuan pertama dengan Pak Arto sebagai Presiden Republik Indonesia Malau itu berdasarkan 2 jam dan melahirkan beberapa gagasan nasional antara lain Gagasan mengenai pembentukan industri pesawat terbang sebagai ujung tombak industri strategis Gagasan mengenai pembentukan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Gagasan mengenai badan pengajian dan penerapan teknologi BPPT Setelah merenungkan selama 24 tahun sebelumnya tersebut Setelah merenungkan kejadian 24 tahun sebelumnya tersebut Kemudian saya kembali pada persoalan yang sedang saya hadapi Pesan Pak Arto yang mempengaruhi dan mendominasi proses pemikiran saya Dalam mencari jawaban yang tepat atas beberapa pertanyaan yang terus timbul dalam diri saya Mengapa Pak Arto memutuskan untuk segera meletakkan jawaban sebagai Presiden Republik Indonesia Mengenal Pak Arto sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman dan telah teruji dalam merencanakan dan melaksana strategi Maka timbul pertanyaan mau kemana Pak Arto dan bagaimana nasib bangsa Dinamika gerakan protes dan demo yang tidak menentu sangat tinggi dan memprihatinkan tentunya berdampak negatif pada laju inflasi Akibat free fall nilai rupiah sulit dihentikan Sehingga dapat terjadi hiperinflasi yang mempersulit kehidupan pada umumnya dan khususnya meningkatkan penderitaan rakyat Hiperinflasi dapat pula mengakibatkan bangkrutnya perusahaan pengangguran besar-besaran terjadi Dan modal asing yang lari ke luar negeri bertambah Akhirnya keadaan berkembang menjadi suatu kaos-caos yang bersifat alarkis dan dapat bergulir menjadi revolusi Aliran ekstrim kini maupun kanan dapat memanfaatkan kesempatan untuk berjuang melaksanakan program politik mereka masing-masing Dan mengganti Undang-Undang 45 proklamasi 17 Agus 45 dengan konstitusi baru Perang saudara dapat terjadi Negara kesatuan Republik Indonesia terancam eksistensinya Bahal kanitasi Indonesia diambang pintu Langkah kebijakan yang salah berakibat fatal dan dapat memulai proses yang tidak kita ingini Berlangsung dengan kecepatan tinggi dan sulit dikendalikan Perubahan setiap detik dengan permasalahan yang multidimensi dan multikomplek terus terjadi dan terus berkembang Informasi dari Pak Arto mengenai inti permasalahan tidak saya miliki sedikit pun Apa yang harus saya laksanakan selain yang sudah diatur dalam Undang-Undang 45 dan ketetapan MPR Penjelasan Pak Arto mengenai pengunduran dirinya Sebagai Presiden mungkin dapat saya peroleh pada pertemuan Pak Mata yang sedang diatur oleh protokol dan ADC Presiden Begitulah penjelasan dasar hukum pengunduran diri Pak Arto Mungkin dapat saya peroleh dari hasil sidang pemimpinan DPNPR dan Mahkamah Agung bersepagi di Istana Merdeka Sebelum menyerahkan resmi kedudukan dari Presiden ke Wakil Presiden Keadaannya yang tidak menentu, kestabilan politik dan turunnya kredibilitas pemerintah Adalah penyebab utama krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik Mengapa semuanya ini terjadi dan apa penyebabnya? Apa benar keadaan tidak menentu dari yang terjadi aget krisis moneter? Apakah keadaan tidak menentu yang terjadi tersebut karena krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik adalah Penyebab utama pada proklamasi 17 Agustus 1945 sekitar 53 tahun yang lalu Yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia adalah sejarah yang sama yakni dijajah selama 350 tahun oleh penjajah yang sama Bukan budaya, bukan agama, bukan ras, bukan kelompok etnik yang mempersatukan kita Tapi nasib dijajah oleh Belanda selama 350 tahun Perasaan senasib sebagai penjajahan Perasaan senasib akibat penjajahan Belanda tersebut adalah pemersatu dan perangkat bangsa Oleh karena itu, dipromoklamasikan sebagai wilayah Republik Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda, wilayah India Belanda Kualitas kehidupan dan tingkat keterampilan rakyat pada waktu itu sangat rendah Karena pengaruh dan dampak negatif kolonialisme yang hanya memperhatikan pada pembangunan prasarana ekonomi Begitu pula, pembangunan sumber daya manusia hanya diperuntukkan untuk mengelola dan mengambil keuntungan dari sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan Politik aparat pemerintah yang dikendalikan oleh kekuasaan penjajah mengutamakan ketertiban dan pengamanan Demi untuk menekan biaya dan pengambil kekayaan basenisa bagi pembangunan di Belanda Lembaga-lembaga budaya dan tradisional secara sistematis digerogoti demi kepentingan eksploitasi ekonomi Lembaga-lembaga perekonomian dirancang untuk menjamin aturan-aturan perdagangan yang dipaksakan oleh kaum penjajah Oleh karena itu keadaan masyarakat Indonesia memang menjelang proklamasi kemerindekaan Tidak memiliki aparatur dan lembaga administrasi dan berikan yang dapat diandalkan Untuk mencegah perpecahan bangsa Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerindekaannya Maka terpaksa pimpinan negara kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kepemimpinan yang bersih Yang sifatnya otoriter Walaupun pada waktu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 45 menyampaikan nilai-nilai yang berakan pada hak asosial Indonesia Kebebasan, kemerdekaan, maupun dalam kenyataannya belum dapat dimikmati oleh rakyat Indonesia Hal itu terjadi karena lebih dari 90% penduduk Indonesia waktu itu masih buta huruf Dibanding sekarang yang kurang dari 15% Selain pendidikan, kebutuhan dasar seperti makanan, bergisi, air minum, perawat kesehatan, dan lapangan pekerjaan menjadi perhatian utama Dengan bantuan organisasi multilateral, dan negara-negara maju Indonesia untuk pertama kalinya sejak 1968 Selamati lebih dari 3 dasar warsa mampu menciptakan dan menerapkan program pembangunan yang berkelanjutan Didukung dengan pengembangan sumber daya manusia, perasaan ilmu pertahuan, dan perekonomian Serta sistematis transformasi Indonesia menjadi sebuah negara industri dimulai Menjelang akhir abad milenium pertama, pengaruh industri media masa, dan proses globalisasi Semuanya berdampak positif pada proses perkembangan sumber daya manusia di Indonesia Proses keterbukaan, demokratisasi yang dikembangkan oleh pemerintah dan pimpinan nasional Terlalu lambat dibandingkan dengan tujuan masyarakat, dibandingkan dengan tuntutan masyarakat Indonesia Simbiosis antara pemimpinan yang otoriter dengan lingkungan yang sudah berjalan dan memudahkan sejak 53 tahun Mengibatkan distorsi informasi politik yang menurutkan kualitas kebijakan Presiden sebagai pusat kekuasaan Sistem otoriter yang selama ini diterapkan tidak mampu lagi memecah dan mengatasi krisis demi krisis Di sisi lain, sistem pendidikan ditambah dengan ketersediaan informasi terus berkembang Setelah telah berhasil meningkatkan kualitas SDM, kesadaran hak asasi manusia Dalam suatu sistem informasi yang makin sempurna Walaupun belum dapat diimbangi dengan kewajiban asasi manusia Baik global maupun regional Meningkatkan tuntutan masyarakat untuk memperoleh kebijakan total di atas kemerdekaan Saya sangat menyajari bahwa tuntutan masyarakat tersebut adalah wajar Karena kebebasan dan kemerdekaan tak dapat dipisahkan Bagikan dua sisi dari mata uang yang sama Derivatif dari kebebasan dan kemerdekaan adalah antara lain hak asasi manusia dan demokrasi Bagaimana dengan kewajiban asasi manusia yang harus mengimbangi hak asasi manusia Sejarah telah membuktikan bahwa para entrepreneur paling banyak lahir dan berkembang Menjadi unggul dan handal dalam suatu masyarakat yang bebas total Bebas dengan dari dogma, merdeka dan demokratis Para entrepreneur adalah salah satu penggerak utama untuk meningkatkan produktivitas dan saing suatu masyarakat Oleh karena itu adalah sangat wajar jika dalam era globalisasi dan informasi ini Tuntutan masyarakat dipenuhi Permasalahnya bagaimana memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut tanpa mengibatkan suatu revolusi Atau perak saudara yang silas merugikan rakyat Ini harus disadari oleh semua pemimpinan nasional bahwa hanya melalui suatu masa peralian Dengan pengorbanan yang minimal dengan waktu yang singkat-singkatnya Kebebasan yang diimbangi oleh tanggung jawab harus diberikan kepada rakyat Namun gerakan dan tuntutan masyarakat yang sudah tidak sabar menantikan kebebasan secara total Presiden dan pemerintah tidak dapat kepercayaan yang diperlukan Presiden Soeharto tidak memiliki kredibilitas lagi Dan demikian pula saya yang telah undangi Pak Arto selama seperempat abad Bukan kredibilitas Bukankah kredibilitas dan prediktabilitas Kerat kaitannya dengan transparansi Bukankah transparansi itu mempermudah pengawasan Bukankah pengawasan itu oleh masyarakat dan kerat kaitannya dengan kebebasan pers Namun apakah kebebasan pers dapat juga disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Untuk lebih menguruhkan dan mempersulit penyelesaian masalah multidimensi dan multikomplek Pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan tersebut terus mempengaruhi proses kebijakan saya Saya menyadari kebijakan apapun yang saya ambil mengandung resiko Oleh karenanya resiko itu harus diperhitungkan Setelah memperjemahkan dan memperhatikan pemikiran tersebut Maka saya memutuskan untuk membenarkan setiap orang yang mengeluarkan pendapatnya Terlepas dari rasa takut Saya beri yakin bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat yang bebas bergerak dan bebas mengeluarkan pendapat Saya beri yakin bahwa orang-orang yang dalam suatu masyarakat yang bebas bergerak dan bebas mengeluarkan pendapat tanpa rasa takut Akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas masyarakatnya Kita harus pandai-pandai belajar dari pengalaman dan kesalahan masyarakat lain Yang melalui proses reformasi dan proses demokratisasi yang panjang Sudah dapat menikmati produktivitas dan kualitas hidup yang tinggi Oleh karena itu Saya memutuskan agar supaya PES diberi kebebasan dan untuk melakukan pendapat dengan salah segala konsekuensinya Kelak rakyat akan menilai kualitas pemberitaan itu Mereka yang membuat pemberitaan tidak bermutu, jelas tidak laku dan tidak mungkin dapat mempertahankan keberadaannya Semua pemberitaan harus sesuai dengan undang-undang dasar dan undang-undang yang berlaku Sejak Presiden ALI pertama dilanjutkan dengan Presiden Republik Indonesia kedua Dari tahun 1945 hingga sekarang selama 53 tahun Beberapa kekuatan dan institusi yang sangat berpengaruh dikendalikan oleh Presiden Kebiasaan yang sudah menjadi budaya kepemimpinan ini jelas merupakan objektivitas dan kualitas kebijakan Institusi dan kekuatan yang dimaksud adalah Bank Indonesia, Dunia Pers, Lembaga Yudikatif Seperti Mahkamah Agung, Hakim Agung, Kejaksaan Agung, dan Jaksa Agung Lembaga Legislatif DPR, MPR, dan APRI Selama saya menjadi anggota Kabinet Pembangunan 3, 4, 5, 6, dan 7 Lebih 20 tahun lamanya Gubernur Bank Indonesia dan Jaksa Agung selalu menjadi anggota Kabinet Dan selalu hadir pada semua sidang baik Pairi Pona maupun terbatas Tradisi pelaksanaan sidang Kabinet Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto Hanya berlangsung sebulan sekali Para Menteri dalam bidang ekonomi, keuangan, dan industri melaporkan mengenai inflasi Masalah lapangan pekerjaan, pangan, ekspor-impor, dan sebagainya Kemudian diakhiri dengan petunjuk Presiden Petunjuk tersebut sebelumnya telah dipersiapkan Presiden Beberapa petunjuk tersebut sebelumnya telah dipersiapkan Presiden Bersama para Menko dan Menteri Bersangkutan sebelum sidang dimulai Tindakan selanjutnya di bidang ekwin dipersiapkan oleh Menko dan Menteri Dalam sidang koordinasi bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menko ekwin Diskusi sekara terbuka dengan Presiden selama sidang berlangsung tidak pernah terjadi Apalagi dengan para Menteri yang bukan anggota Kabinet bidang ekwin Selama 20 tahun lamanya saya selalu harus hadir pada hari Rabu pertama tiap bulan Mengikuti sidang kabinet terbatas bidang ekwin Sebelum dan sesudah sidang kabinet terbatas Tiap saat para Menteri dapat bertemu untuk melapor dan berbicara sesuatu masalah dengan Presiden Demikian pula saya pembahasan dengan Presiden tersebut terbatas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Yang langsung atau tidak langsung terkait dengan bidang ekonomi dan pembangunan Tujuannya adalah agar kualitas ekonomi, bidang ekonomi dan pembangunan menjadi tinggi dan profesional Sehingga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dapat terjamin dan berkesinambungan Akibat sistem dan mekanisme tersebut Kedudukan Presiden makin kuat, menentukan dan cenderung otoriter Feodalismo dalam bentuk baru lahir dan terus berkembang Bagaimana dengan pembangunan dalam bidang politik, bidang sosial, budaya dan bidang-bidang yang bukan ekonomi lainnya Apakah masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan cara pragmatis Dengan menghadap dan meminta arahan dari Presiden Atau melalui suatu sidang panik purna yang hanya satu kali setahun dilaksanakan tanpa distribusi Bagaimana kualitas dan objektivitas kebijakan Dapatkah sistem otoriter dirima masyarakat yang lebih berpendidikan Dan dapat menerima informasi melalui TV internasional Dengan dalam proses globalisasi yang terus berkembang Pendekatan demikian memang dalam keadaan normal berjalan lancar Meyakinkan dan menjadikan kedudukan Presiden sebagai pusat kekuasaan semakin kuat dan menentukan Transisi demikian pada awal kemerdekaan dapat dipahami Karena memang diperlukan untuk memelihara persatuan dan kesatuan berksa yang multi etik, multi agama dan multi budaya Pendidikan tunggal lika atau satu dalam kebenekaan bukanlah secara kebetulan untuk menjadi dasar kehidupan bangsa Tetapi benar mencerminkan kehidupan nyata masyarakat Setelah kenyataan bahwa 90% rakyat Indonesia belum dapat memiliki pendidikan minimum yang wajar Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Telah menjadi pertimbangan utama untuk menunda pemberian kebebasan total Untuk menyegah perpecahan akibat siasat adu domba kaum penjajah Maka budaya gotong royong di bumi Indonesia diterjemahkan Menceperti skenario di atas Yaitu skenario yang menghasilkan suatu sistem yang otoriter Sementara itu kita lanjutkan ke sesi berikutnya Terima kasih